Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di gubondora channel channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya mas mukdur alwi punya burung yang pegangannya bulat kemudian warnanya bagus kemudian apalagi terbangnya ngecelap ya terbang ngecelap tapi kok agak goyang dan kemudian mencelakan selalu mencelak di genteng coba mas mukdir alwi cek dulu ya kakinya kering atau ndak kemudian paruhnya kering atau tidak kalau paruh dan kakinya kering saya yakin itu calon burung bagus hehehe tinggal kita perlu sabar dan terhatian untuk melatih burung tersebut biasanya burung-burung yang punya keistimewaan dalam hal meeting atau turun itu kadang-kadang punya tapi hati yang agak apa ya saat pelatihan itu dia agak rewel artinya mungkin enggak gampang terbang atau kadang jadinya susah kadang dia suka pertama-pertama kemudian ya suka mencelokan suka hilang kemudian kalau agak jauh sedikit tapi kalau dia pulang kemudian atau kita temukan itu kita latih dengan kesabaran yang lebih itu biasanya set serta sudah jadi ketika sudah jadi itu punya keistimewaan biasanya kenceng itu Mas saya pernah punya burung yang begitu dia yang warna merah buntutnya pendek itu ya bodohnya kekar itu saya pernah punya dulu itu gampang sekali hilang tapi kebetulan hilangnya itu cuma di dekat-dekat saja artinya dia mungkin karena mencelokan itu sering sekali mencelok sampai beberapa giringan itu saya kadang-kadang sudah apa istilahnya agak menyerah gitu ya diamin aja lah sampai dia mau terbang sendiri jadi jalan satu-satunya yang saya tempuh waktu itu karena itu burung ruman dia keadaan giring ataupun tidak giring saya lepas dengan gandengan yang rajin terbang terus saja karena di daerah saya dekat sudah tahu kalau itu merpati saya jadi mereka ketika melihat oh itu punyanya Mas itu sudah nggak usah ditangkep nanti juga kalau ini perjumah katanya diambil atau sudah sering ketangkep jadi alah itu burungnya Mas itu sudah lah diamin aja serta lama sekali itu saya begitu kan ya saya sabarin gitu akhirnya bisa sampai jauh tapi dengan catatan yaitu dia sudah enggak mencelokan lagi dilepas dalam jarak yang lumayan jauh misalnya satu pilih itu sudah enggak mencok nah itu baru saya latih dengan benar-benar intensif istilahnya ya saya kasih jamu saya lepaskan saat giring kemudian saya klepek akhirnya dia dia jadi burung yang bisa untuk mainan artinya dia udah enggak mencelokan lagi memang itu salah satu ciri-ciri yang menurut saya ya yang kadang-kadang ada pada burung yang punya keistimewaan turun kencang itu biasanya malah begitu itu kalau burung yang gampang latihannya itu biasanya dia kurang kencang artinya dalam kondisi yang sama dengan perbandingan apple to apple yang setara dengan pegangan dan segala sesuatunya seimbang itu biasanya tetap kencang yang burung agak rewel saat awal-awal latihan itu sering itu terjadi bahkan teman-teman saya dulu waktu saya main rumahnya sudah begitu yang suka main kelohan itu yang kadang-kadang malah dianggap punya kans untuk panjang kemudian latihannya itu memang perlu kesabaran tinggi walaupun ya kadang-kadang bikin malas juga karena mencita waktu yang agak lama tapi yakinlah ya mas muhdir alwi kalau untuk rumah teman-teman biasanya itu punya keistimewaan sendiri nanti setelah jadi itu biasanya kencang kemudian dia enggak suka ngikut ke rumah lawan artinya dia punya ketetapan hati atau mental bagus untuk turun ke rumahnya sendiri tanpa mengikuti apa namanya arah lawan dia biasanya kalau dapat kelepak juga langsung pil gitu ya enggak enggak nunggu temennya turun dulu tapi dia langsung turun itu mungkin kalau menurut rap apa istilahnya ya istilahnya analisa saya lah kalau ininya ya kalau menurut analisa saya karena memang dia punya mental bagus dia enggak enggak gampang terbawa sama burung lain itu dia begitu itu artinya dia punya dasar mental yang bagus kemudian tinggal kita bagaimana caranya supaya merpati itu bisa dimainkan dan mentalnya itu tetap ada pada dia jadi satu saat ketika sudah jadi kita akan memperoleh burung yang handal lah istilahnya itu Mas muhdir alwi dan biasanya burung kalau yang pegangannya full atau bulat itu nanti kalau sudah tinggi dia enggak goyang mungkin yang dimaksud Mas muhdir alwi itu goyangnya itu karena dia suka kayak siksa gitu ya ngecelap-ngecelap itu kan kesannya dia goyang tapi nanti kalau sudah tinggi sudah mapan rumah itu nanti begitu turun dia akan nyetut ya nyetut itu kayak mingkup begitu langsung fut gitu enggak nanti dibawahnya juga enggak goyang gini-gini yang saya maksudkan goyang itu biasanya kalau sudah dekat rumah dia kayak ngerem kemudian goyang gitu kalau itu biasanya enggak dia nanti paling ya paling paling minimal itu dia goyangnya itu sudah di atas rumah atau sudah di dekat ceweknya karena dia mau ngerem ya supaya enggak enggak menjatuhkan diri seksek-sek itu cuma bukan yang dari setinggi pohon kelapa dia sudah goyang karena ngerem itu bukan itu yang saya maksud kalau turun goyang Mas muhdir alwi kalau yang dia sambil ngecelap gini itu dia memang karakternya begitu bukan berarti goyang itu memang kayak ngecelap kayak ngeluarin tenaga sebesar-besarnya untuk turun ya Mas muhdir alwi nah nanti itu kalau sudah tinggi sekali biasanya dia anteng lah artinya setelah dia sudah jadi kemudian lepasan jauh digandeng itu biasanya dia punya keistimewaan yang di burung-burung lain tidak ada itu yang saya pernah coba di burung rumah Mas muhdir seandainya Mas muhdir bisa bersabar satu saat nanti Mas muhdir akan lihat biasanya itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki burung lain dicoba aja ya Mas muhdir alwi semoga apa yang saya sharing kan ini yang saya bagikan ini benar terjadi pada burung anda sehingga istilahnya tidak sia-sia kita melatih merpati yang yang kita punya feeling bagus untuk merpati itu kemudian hasilnya sesuai dengan harapan kita itu kebanggaan tersendiri ya Mas ya kalau kita beli burung yang sudah jadi ataupun burung-burung terah kadang-kadang kalau jadi bagus itu pesannya biasa di hati kita biasa tapi kalau hasil pilihan kita di pasar kemudian sesuai harapan itu kebanggaannya lebih daripada saat kita beli burung terah atau burung sudah jadi oke kayaknya kurang lebih begitu ya Mas muhdir alwi dan semoga ini bermanfaat untuk anda dan bisa memicu semangat anda untuk melatih dan juga untuk teman-teman lain yang punya burung suka mencelan gitu tapi rapaan dan lain-lainnya itu sudah masuk kriteria yang kita ketahui oke saya ucapkan terima kasih semoga ini bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati